Oke lanjut lagi Nah di video ini kita sudah selesai ya Video yang terakhir sebelum ini kita sudah selesai Masukkan ini, kita sudah ganti ini Dia juga sudah responsif Dia bisa di klik tapi Hasil terakhir aja yang kelihatan Tapi di dalam sini riwayat dari konversinya itu Juga tidak terlihat Gitu kan Nah Gimana cara membuatnya? Sebenarnya sederhana aja Kita perlu sebuah variable Untuk menampung Menampung Daftar Daftar hasil riwayatnya itu tadi Oke Sekarang kita coba buat deh Namanya kita kasih list hasil List hasil ini Dimana dia adalah sebuah array Kosongan gitu kan Tapi list hasil ini kita harus kasih Tahu detail Ini apa ini sebenarnya Tapi dia bukan list Saya kasih dia list of Bukan list aja Tapi dia list of string Jadi biar detail Jadi dia ini adalah array Ray itu nanti akan dijadikan Tipe datanya list Tapi listnya ini isinya apa? Isinya adalah string Itu maksudnya dari sini Jadi disini tuh Bisanya diisi kayak gini Ini ya Dan gini Gitu ya Nah kayak gini lagi Bersekak jelas gini ya Kita kasih disini Nah Isinya tuh ini Gak boleh Dari list of hasil ini Kita bakal buat dia menjadi List di bawah sini Nah kebetulan saya pakai list view builder Pakai ini kan Pakai List style Tapi saya gak mau pakai list style Nanti teman-teman aja yang ngerjakan Pakai list style ini Saya bikin sederhana aja Text aja List hasil Dot length Nah jadi Panjangnya berapa? Sekarang kalau kita ubah Nah jadi dia ngikut panjangnya list hasil ini Sekarang list hasil panjangnya cuma 3 Maka List view nya juga isinya cuma 3 Sekarang gimana kita mengkonekkan isi ini Ya Kedalam sini Kedalam Sini Nah Berarti caranya adalah Kita buang aja ini list style Returnnya bukan list style Tapi returnnya adalah sebuah Text Widget Text Widget Kemudian kita kasih text test Misal Eh sorry Returnnya kok kayak gini Oke Kurang titik koma Nah Kalau kita return test Dia akan muncul test 3 kali Gini kan Nah Sekarang gimana caranya biar data ini connect sama list hasil Berarti tinggal kita ambil list hasil Terus Terus eh sorry List hasil tapi kita ambil index keberapa Kita lihat Nah dia sudah ASA ASDJD Apa yang gak jelas gitu ya Nah sekarang kita Kosongin dulu Ini barang Mana ya List hasilnya sekarang kita kosongin Nah sekarang kalau kita kosongin ini list hasil Jadinya gimana Oke list hasil kosong Kenapa kok tidak berubah Oh mungkin perlu ini Begini Outrestart complete Oke Aneh ya Data save Service cover dulu Oh ini sudah Oke Agak-agak delay ya update nya Nah Sekarang kita pengen List hasil itu diperubah Ketika kita Melakukan hasil perhitungan gitu kan Ketika disini Nah disini nih tarotnya Hasil perhitungannya adalah ini gitu kan Berarti Sekarang gimana caranya Menambahkan list hasil itu Sesuatu item ke dalam list hasil itu Nah ini Yang dulu Algorit master data Gitu kan Protes Ini list Ray Apa segala macam ini Gak guna nih pak Gak perlu nih pak Gak penting kali aku pelajarin gitu kan Nah sekarang Dia balik lagi Ketemu sama kalian Nih List hasil itu bisa kita tambahin Satu namanya List Hasil Itu bisa kita add Nah kayak gini ya Nah kita add Nah ini kita add Reamor Ini kita add Fahrenheit Misalkan ya Nah ini kan konstan nih Statikan aja nih Sekarang kita coba 55 Galvin Nah muncul nih Galvin Sekarang 55 Reamor Nah muncul nih Reamor Ini 55 Fahrenheit Muncul nih Fahrenheit Nah gitu kan Tapi Seperti yang teman-teman lihat Ini kan konstan ya Gimana kalau kita mau Menambahkan Variable ke dalam sini Ya bisa aja Sekarang ini kita ganti Kita ganti Ini kita ganti Nah kan Di dalam sini kita bisa pakai Gini Kita taruh di bawah sini Juga bisa nih kayaknya List hasil Dot add Hasil perhitungan Dot to string Oke Kenapa Kok di dot to string Karena hasil perhitungan ini Mintanya kan Hasil perhitungan ini Hasilnya kan double Jadi variablenya Tipe datanya Kemudian kita Convert jadi string Sekarang kita coba Oke Jadi angka Oke Oke Jadi angka yang sesuai dengan Yang kita isikan Nah Sekarang lanjutnya gimana Ya bisa Kita modifikasi Sekarang kita bisa kasih String tambahan Ya kan Adalah Konversi Dari Celsius Ke Nah Sekarang kemana Ke nya ini akan Masuk ke variable apa Selected drop down Ya kan Selected drop down Ke Selected drop down Ya Kebetulan si Selected drop down ini Value nya juga Sudah string Ya kan Jadi dia gak perlu Kita tambahin to string disini Selected drop down Ke Oh sorry Dari Celsius Ke selective drop down Dengan Hasil Ini Ya Dengan hasil adalah Sekian Misalkan Ini dia bener Ya kayak gini kayaknya Nah Kalau ini Sekarang kita klik Dia akan berubah Ya Hasil konversi dari Celsius ke Kelvin Dengan hasil Sekian Oh Dari Derajat Celsius nya Kurang nih Kita kasih gini Dari sekian Celsius Berarti Input nya Kita ambil Tt input Dot Text Ya Sekarang kita coba lagi Konversi Konversi dari 55 Misal Misal 50 60 Nih Delvin Berapa Oke Ke Ramor bisa gak Bisa Ke Fahrenheit Bisa gak Oke Fahrenheit juga bisa Nah 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 Sudah selesai nih Nah Dengan cara ini Teman-teman bisa Sudah belajar banyak hal ya Mengenai List Mengenai map Dan mengenai builder Mengenai Konversi Variable Dan lain-lain Nah Selanjutnya adalah Kita bakal potong-potong Ini Widget Ini kan panjang sekali Ada berapa baris Ya Ada hampir 100 baris Untuk kodingan ini aja Nah ini harusnya kita pisah-pisah Jadi gak boleh Ditaruh di satu kodingan Oke Itu akan dibahas di video selanjutnya Mudah-mudahan paham Kalau gak paham Monggo ditanyakan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih